Banyak tempat menarik dan terbaik di dunia yang ditetapkan sebagai keajaiban dunia. Yang diporobudur di Jawa Tengah dan kemudian hewan pembakomodo misalnya, pernah terpilih menjadi salah satu dari tujuh keajaiban dunia. Dari sekian banyak keajaiban-keajaiban dunia tersebut, ada yang merupakan citaan Tuhan yang maha kuasa, namun ada juga maha karya manusia. Jika kita mengingat karya menakjubkan dari manusia di zaman dahulu tersebut, di mana belum ada teknologi, sepertinya mustahil manusia dapat membuatnya. Oleh karena itu, ternyata ada banyak misteri yang tersimpan yang bahkan tak bisa dipecahkan sampai sekarang, terhubungan dengan bangunan atau tempat yang digelari keajaiban dunia tersebut. Berikut on the spot merangkumnya dalam tujuh misteri dibalik keajaiban dunia. Kolosium merupakan bangunan termegah dan menjadi simbol kejayaan kekaisaran Romawi. Bangunan yang mampu menampung sebanyak 50 ribu orang ini, didirikan oleh Raja Pespasian dan diselesaikan oleh anaknya Titus. Meskipun dibangun sejak tahun 79 Masehi, hingga kini Kolosium masih kokoh berbiri dan menjadi tujuan wisata dunia. Di balik kemegahannya, ternyata bangunan yang terletak di kota Roma, Italia ini, menyimpan sebuah misteri. Konon banyak arwah gladiator yang ditemui pengunjung dan wisatawan. Degulu, Kolosium memang digunakan sebagai arena pertarungan manusia hingga tewas, atau yang dikenal dengan gladiator yang ketika itu merupakan hiburan bagi Raja-Raja Roma. Para tahanan akan dijadikan gladiator dan bertarung hingga tewas dengan gladiator lain atau hewan buas. Jumlah korban tewas di kolosium pun sudah tak terhitung, sehingga ia menjadi seperti tempat pembunuhan paling kecil. Darah para gladiator dan binatang yang bertempur hanya akan ditutup oleh pasir. Lalu, jasad mereka hanya diletakkan di dalam sel-sel tahanan tanpa dikubur secara layak. Mungkin inilah yang membuat kolosium begitu angkar, dan banyak wisatawan yang melihat penampakan gladiator di sana. Siapa yang tak kenal Taj Mahal? Bangunan Megah dan Mewah di Agra, India, yang merupakan makam dari Mumtaz Mahal, kekasih sejati Kaisar Shah Jahan, Raja kelima dari dinasti Moghol di India, yang memerintah antara tahun 1627 hingga 1658. Untuk membangun makam tersebut diperlukan waktu lebih dari 20 tahun dan melibatkan ribuan pekerja terbaik dari seluruh dunia. Dibalik kemegahan Taj Mahal, ternyata ada misteri yang hingga kini tak terungkap. Awalnya, Raja Shah Jahan ingin meletakkan marmer hitam yang terdapat di seberang sungai komplek Taj Mahal pada lantainya sebagai simbol kesedihan. Namun, tak mengapa lantai tersebut berubah menjadi warna putih hingga sekarang. Selain itu, konon kabarnya, setelah selesai pembangunan Taj Mahal, Sang Raja dengan sengaja membuat semua ahli dan pekerja harus kehilangan tangannya demi memastikan tidak ada bangunan lain yang bisa menandingi keindahan Taj Mahal. Tembok Traksasa Cina adalah bangunan terpanjang yang pernah dibuat manusia. Tembok yang terletak di Cina ini membentang sepanjang 6.400 km dengan tinggi 8 meter. Untuk membangun tembok yang awalnya dibangun untuk mencegah serbuan bangsa Mongol ini diperlukan waktu ratusan tahun dari zaman berbagai kaisar. Lama pembangunannya, tembok raksasa itu dijuluki pemakaman terpanjang di bumi karena begitu banyak nyawa yang teranggut saat pembangunannya. Konon 1 juta nyawa manusia melayang di sana. Bahkan dari kisah yang beredar, semen yang dipakai sebagai perekat antar batu terbuat dari tumpukan tulang-tulang manusia atau jenazah-jenazah yang dikuburkan di dalam tembok. Kabar tersebut berhubungan dengan sebuah kisah yang amat populer tentang tembok ini adalah Ia adalah istri dari petani yang dipaksa bekerja membangun selama masa pemerintahan dinasti Chin. Ketika ia mendengar suaminya tewas saat bekerja, Bang Jiang Nung menangis hingga satu bagian tembok runtuh dan memperlihatkan tulang-belulang suaminya. Entah cerita ini benar atau tidak, namun menurut beberapa ahli, perekat yang digunakan untuk membangun tembok besar ini adalah adonan tepung beras dan bukan tulang manusia. Sejak awal tahun 1900-an, nama Matsu-Piksu, sebuah kawasan di pegunungan Andes, Peru, Amerika Selatan sudah dikenal. Dan pada tahun 2007, ia ditetapkan sebagai tujuh keajaiban dunia bersanding dengan piramida Mesir dan tembok prasasa China. Kawasan ini dibangun oleh bangsa Ingka sekitar tahun 1400. Adanya, kota yang hanya didiami 1200 orang ini dihuni kurang dari 100 tahun saja. Sesudah itu, Matsu-Piksu menjadi kota hilang dan hanya meninggalkan jejak mitos kulakan. Matsu-Piksu bukan kota biasa. Ia tersembunyi di balik bukit dan dikelilingi jurang-jurang curam yang menjadikan Matsu-Piksu terlindung dari dunia luar. Oleh karena itu, banyak yang menyebutnya sebagai kota siluman. Banyak pemburu harta karun yang meyakini kota ini menyimpan kekayaan yang tak tak nilai. Namun, hingga kini tak ada yang mampu membuktikan hal itu. Misteri seputar kota Petra di Yordania Selatan masih menanti untuk diungkap. Terletak di tengah-tengah menarai di padang gurun yang lebak. Dahulu, Petra merupakan kota pusat perdagangan sekaligus ibu kota kerajaan Nabatea. Saat Roma menyerang dan menduduki kota itu pada 106 Masehi, lalu terjadinya serangkaian kembang bumi, kemudian munculnya jalur perdagangan baru, memaksa Petra mencapai titik nadirnya sekitar pertengahan abad 700 Masehi. Kota ini pun kemudian dibiarkan kosong dan terbekalai selama beberapa abad. Namun nyarankan, kota yang menjadi salah satu situs warisan di pihak ini dinobatkan sebagai salah satu keajaiban dunia. Berbagai bangunan di sana terus susun dari batu pasir dan kokoh. Sayangnya, arkeolog mengakui baru 15% dari bagian Petra yang berhasil ditemukan dan masih 85% sisanya tak tersentuh di bawah permukaan tanah. Menurut para ahli mendalami penggalian misteri kota yang hilang ini akan membawa penjelasan tentang sejarah suku Nabatea yang diakini berperan penting memegang kontrol luas di area Yordanian sampai ke arah. Dari mulai tujuh keajaiban dunia zaman kuno, pertengahan hingga modern, pendudukan piramida di kota Giza, Mesir ini tak pernah tergantikan. Bangunan yang memiliki tinggi 146 meter ini diakini dibangun pada masa kekuasaan Piraun Kumpul sekitar tahun 2560 sebelum masehi. Kontroversi mengenai proses pembangunan piramida Giza terus berkelanjutan hingga akhir abad 19. Ketika itu, sebagian besar arkeolog dunia berpendapat bahwa piramida Giza dibangun dengan konstruksi blok batu granit dengan semua spekulasi seakan hilang. Ketika seorang profesor bernama Joseph Davidowitz mengatakan bahwa piramida yang dibangun dalam waktu 30 tahun ini terbuat dari tanah liat dari sungai Nil yang dibakar menjadi segera sepatu. Meskipun bahan pembuatnya sudah berhasil ditebak, namun cara dan teknik pembangunannya masih menjadi misteri hingga sekarang. Tak ada satupun peninggalan sejarah Mesir seperti testament, relief, atau ukiran yang dapat menjelaskannya. Bahkan beberapa teori menyebutkan bahwa piramida dibangun oleh alien atau makhluk yang berasal dari planet lain dengan teknologi canggih. Hal tersebut digatakan seorang penulis ternama Erich von Däniken bahwa struktur piramida yang berteknologi tinggi terlalu canggih untuk zaman itu. Misteri keajaiban dunia selanjutnya adalah Menara Miring Pisa di Italia. Menara ini sebenarnya adalah Menara Lonceng Katedral di kota Pisa. Ketinggiannya mencapai sekitar 56 meter dari permukaan tanah. Pada awalnya, menara ini dibuat berdiri vertikal seperti menara lonceng pada umumnya. Namun beberapa lama kemudian, sejak awal pembangunan di tahun 1173, menara ini justru miring 5 meter dari garis lurus karena dibangun di ruangan yang tidak stabil. Setiap tahunnya, menara yang dibangun dalam jangka waktu 200 tahun ini ternyata semakin miring ke utara sebanyak 1,2 mm. Untuk pencegah menara ini runtuh, berbagai cara dilakukan, termasuk oleh Benito Mussolini, penguasa Italia di tahun 1930-an yang memerintahkan agar fondasi menara itu ditambahkan beton. Namun ternyata hasilnya tidak sesuai perkiraan. Menara Pisa justru semakin tenggelam ke dalam tanah. Hingga kini para insinyur dan ahli dari berbagai negara terus berusaha memperbaiki kemiringannya, namun tampaknya belum berhasil. Pemirsa, itulah tujuh misteri dibalik kajaiban dunia Fenty on the spot. Terima kasih telah menonton!